Oke teman-teman ketemu lagi bersama saya di channel Renovian Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Dan juga tips tentunya tips yang bermanfaat ya teman-teman Dimana disini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara Membuat sebuah tampilan layar hp kalian ini Ada di dalam smartphone Tampilan hp atau smartphone ada di dalam komputer teman-teman Jadi nanti akan ada dua ya Jadi kita bisa mengoperasikan lewat hp namun tampilannya akan muncul di komputer Nah disini yang perlu kalian siapkan tentu adalah sebuah hp smartphone android Kemudian yang kedua adalah sebuah pc atau komputer laptop itu bebas terserah kalian Nah disini langkah selanjutnya yaitu aplikasi teman-teman ya Dimana aplikasi yang kalian butuhkan disini adalah aplikasi yang bernama screen mirror Ini bisa kalian dapatkan di google playstore secara gratis ya Sekali lagi nama aplikasinya screen mirror Kemudian selanjutnya disini kalian tinggal masuk google chrome teman-teman ya Kalau misalnya hp kalian udah download kalian tinggal masuk disini Nah masuk di google chrome kalian tulis aja Tulis ya screen mirror app.com Nah oke Kalau udah masuk seperti ini biasanya kan ada barcode ya disini teman-teman Dimana barcode ini nanti bakal kita Apa namanya bakalan kita Scan ya dengan menggunakan hp Nah hp kita klik disini teman-teman ya Klik di pojok kanan-kanan Bawah kanan Nah kita Nah kita ini apa namanya Kita scan-in di layar komputernya kita Kemudian kita klik mulai Nah tunggu atau please wait Nah nanti tampilan Nah ini kan muncul ya jadinya ada disini ya Kalian klik gedein aja disini Nah otomatis menjadi seperti ini Nah kalian bisa keluar dan hp kalian Kalian bisa lihat ya disini Nah kalian disini bisa browsing Bisa nonton youtube Ya kan main game Kalian bisa muncul di layar komputer Nah misalnya mana youtube nih Nah jadi seperti itu teman-teman ya Aduh Kesetrom aku Nah misalnya seperti ini Nah tinggal kalian klik aja Nah dia kan muncul ya Seperti itu Kalau misalnya Kalian Apa namanya Kedain ya Rotasinya kalian Oke kalian Gini Jadinya otomatis menjadi besar Nah kayak gini ya Enak ya Praktis dan enak Oke Kemana teman-teman Udah paham ya Semoga tutorial ini bermanfaat teman-teman ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Suka dengan video ini silahkan kalian beri like Kemudian kalian gak ketinggalan Dengan beberapa video lainnya Silahkan kalian ikuti channel ini Dengan cara subscribe Dan thanks for watching Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.